Hingga gini tim Basar Nas Gabungan terus mencari korban dan kendaraan motor yang masih tenggelam. Sebelumnya perahu tenggelam terjadi di Sungai Jeneberang, perbatasan antara Goa dan Makassar, Sulawesi Selatan minggu kemarin. Peristiwa ini menewaskan dua orang. Tim Sar Makassar melakukan dua teknik pencarian, yakni menyisir sejumlah lokasi dengan menggunakan alat rubber boat dan penyelaman. Tim Sar terus melakukan pencarian meski teknik menyelam sangat menyulitkan pencarian korban. Saat ini tim Sar juga telah membangun posko pengaduan untuk para korban perahu tenggelam. Rencananya proses pencarian akan terus dilakukan selama tujuh hari. Sebelumnya perahu penyeberangan Goa Makassar ini tenggelam pada minggu kemarin akibat kebocoran dan kelebihan muatan. Yang selamat itu sudah 20 orang, kemudian yang dinyatakan meninggal dua orang. Kemudian satu orang yang saat ini yang baru melapor menyatakan keluarganya hilang. Yang mendengar berapa? Usianya yang laki-laki itu 3 tahun, kemudian yang perempuan itu 5 tahun. Total keseluruhannya itu belum kita pastikan. Ini kita lagi kerjasama dengan aparat untuk mudah-mudahan mereka bisa memberikan atau mencari informasi tentang berapa sebenarnya penumpang dari perahu.